Kali ini Mima bakal bahas anime yang berjudul Keikenzumi na Kimito, Keikenzenon Aorega, Otsukiyai Tsuruhanashi atau Our Dating Soi, The Experience You and The In Experience Me Anime ini menceritakan tentang remaja cupu bernama Ryoto Kashima yang menyukai gadis populer bernama Runa Shirakawa Pada suatu hari, Ryoto mendapatkan tangan dari sahabatnya untuk menyatakan cinta kepada perempuan yang disukai Tentu saja orang yang akan Ryoto datangnya adalah Runa kan? Walaupun Ryoto adalah remaja cupu tapi Ryoto ini mempunyai keberanian untuk menyatakan cinta Dia masa bodo jika nanti ditolak setidaknya sudah menyampaikan dan menyelesaikan tantangannya Tapi sepertinya tebakan Ryoto ini salah karena ketika Ryoto menyatakan cinta Runa malah berbalik mengajak Ryoto berpacaran Kebetulan Runa sedang jomblo nih Kejadian itu bagaikan mimpi bagi Ryoto kan? Lebih luar biasanya lagi Runa tidak segan-segan langsung mengajak Ryoto pulang bersama Bahkan mengajaknya main ke rumah Runa juga Ini terlalu terburu-buru kan? Apakah cinta Runa ini asli? Atau hanya memainkan perasaan Ryoto? Aneh kan gadis populer mau bersama si cupu Ryoto? Untuk menjawab rasa penasaran kita langsung masuk aja yuk ke dalam ceritanya sekarang juga Seorang remaja bernama Ryoto Kashima menyukai gadis populer di sekolahnya dan kebetulan gadis ini sekelas dengan Ryoto Dia bernama Runa Shirakawa Runa ini temannya dimana-mana dan tentu saja banyak mengincar Runa Berbeda dengan Ryoto yang hanya mempunyai dua teman mereka adalah Renishina dan Yusuke Ichiji Lalu pada suatu hari saat jam makan siang Nishi membuat taruhan Nanti siapapun yang mendapat nilai ujian terbaik harus mau disuruh oleh seseorang yang mendapat nilai terendah Tentu saja Ryoto tidak ingin mempermainkan ujiannya untuk menang taruhan Maka dari itu saat hari hasil ujian keluar Ryoto kalah Dan yang pemerintahnya adalah Ichi karena dialah yang mendapat nilai terburuk Ichi meminta Ryoto menyatakan cinta kepada gadis yang Ryoto sukai Dan tentu saja yang ada di dalam menang Ryoto adalah sosok Runa Walaupun Ryoto ini cupu Ryoto cukup berani loh langsung menyimpan surat di loker Runa untuk mengajaknya bertemu di belakang sekolah Awalnya Ryoto ragu kalau Runa mau datang tapi siapa sangka Runa muncul dengan wajah cantik dan ramah Dengan terbata-bata Ryoto pun mulai menyampaikan maksudnya mengajak Runa ke sini Mendengar pernyataan suka Ryoto Runa tidak marah Dia malah berbalik menanyakan kepada Ryoto alasannya menyukai Runa Ryoto bingung harus menjawab apa Dia hanya bisa mengatakan kalau dia suka Runa karena Runa ini imut Mendengar jawaban sederhana itu Runa pun tersenyum Sambil mendekat Runa mengajak Ryoto berpecahan saja atau Runa sedang jomblo Tentu saja pernyataan itu salah membuat Ryoto terkejut Kenapa Runa mau berpacaran dengan laki-laki cukup seperti dirinya Kesempatan ini tidak mungkin ditolakkan Maka dari itu mulai detik ini mereka resmi berpacaran Tapi walaupun mereka resmi berpacaran Ryoto masih ragu kalau Runa memang serius Sebelumnya Ryoto pernah mengalami penolakan cinta pertamanya Jadi dari kejadian itu Ryoto kesulitan percaya tentang hati seorang gadis Ditambah banyak rumor mengenai Runa yang sering berganti pasangan Paling lama cuma dua bulan Daripada menyimpan keraguan yang panjang Ryoto pun menanyakan kepada Runa kenapa mau berpacaran dengannya Kan mereka belum saling mengenal Runa pun menjelaskan kalau dia suka ketika ada orang yang berani menyatakan cinta Runa ingin menumbuhkan perasaan sukanya kepada orang itu dengan cara berpacaran Siapa tahu kan dari perasaan yang dangkal berubah jadi cinta mendalam Dengan cara mereka saling bersama mereka akan tahu bisa sejauh apa Karena sudah resmi pasangan Runa meminta Ryoto mengantarkan pulang dan sesampai di depan rumah Runa malah mengajak Ryoto masuk ke dalam Runa memberitahu kalau kebetulan orang tua Runa sedang pergi jadi Ryoto tidak usah sungkan Tentu saja semua ini sangat membuat Ryoto terkejut apa yang akan terjadi di antara mereka berdua Sesampai Ryoto di kamar Runa tiba-tiba membuka pakaiannya Tentu saja Ryoto menanyakan kepada Runa apa yang sedang dia lakukan Dengan wajah polos Runa memberitahu Ryoto kalau ini kan yang biasa dilakukan oleh pasangan ketika berduaan Dari sinilah Ryoto sadar kalau Runa tidak seperti gosip di luar sana yang mengatakan kalau Runa gampangan Nyatanya Runa ini hanya polos dan tidak tahu makna bercinta yang sebenarnya Dengan perlahan Ryoto pun memberitahu Runa kalau dia ingin melakukan itu jika mereka memang sudah saling mencintai dan mengenal satu sama lain Ryoto ingin mereka melakukan itu di waktu yang tepat Berdengah itu Runa tersentuh Baru kali ini loh ada laki-laki yang memperlakukan Runa begitu Selama ini tiap laki-laki pasti mengajak Runa bercinta ketika ada kesempatan berduaan seperti ini Jika Runa menolak mereka akan berubah dan pergi begitu saja Oh pantas Runa sering berganti pasangan karena yang jahatnya mereka bukan Runa Runa pun mengantar Ryoto ke persimpangan disini Runa memberitahu Ryoto kalau mulai dari sekarang mereka harus bisa saling mengenal dan memahami agar bisa melakukan itu ketika hati mereka berdua sangat dalam Berengah itu tentu saja Ryoto salah tingkah dia jadi tidak sabar menyambut momen itu Di keesokan harinya walaupun mereka sudah berpacaran Ryoto tidak ingin kabar itu tersebar dia hanya memberitahu Ichi dan Nishi saja Ryoto takut kalau image Runa jadi jelek bahkan untuk menghindari tersebarnya kabar itu setiap Runa mendekat Ryoto yang menghindar perubahan hal itu membuat Runa jadi penasaran maka dari itu Runa menanyakan kepada Ryotonya langsung disini Ryoto meminta maaf atas sikapnya Ryoto hanya tidak ingin kehidupannya menjadi sangat diperhatikan oleh orang sekitar Runa untungnya paham maka dari itu mereka membuat perjanjian untuk mengobrol ketika di luar sekolah saja dan sebagai gantinya di akhir pekan Runa ingin mereka berdua pergi berkencang tentu saja itu hal yang mendebarkan karena ini kali pertama Ryoto pergi berkencang walaupun mereka sudah berkencang dan sering bertukar pesan di mata Ryoto hubungan ini belum serius Ryoto masih mengira kalau Runa akan mempermainkan hatinya ditambah Ryoto merasa sangat diawasi oleh sahabat Runa bernama Nikoru Yamana hanya Nikoru yang tahu tentang hubungan mereka di hari lainnya kelas Ryoto tiba-tiba kedatangan murid baru dan murid baru ini membuat Ryoto terdiam karena ternyata gadis ini adalah gadis yang pernah menolak Ryoto cinta pertamanya Maria Kurose tapi walaupun kenangan mereka tidak baik Maria masih mau menyapa Ryoto berbeda dengan Ryoto disini Ryoto belum bisa menerima keberadaan Maria maka dari itu Ryoto pulang lebih awal di waktu yang bersamaan muncul Nikoru yang mengajak Ryoto mengobrol berduaan Nikoru hanya ingin memberitahu kalau minggu depan ulang tahun Rena Nikoru tahu kalau Ryoto pasti tidak tahu akan hal itu tentu saja Ryoto senang diberitahu hal penting tapi pertemuan itu malah menjadi kabar buruk bagi Ryoto karena ternyata diam-diam ada seseorang yang memfoto kebersamaan mereka tentu saja Runa tahu maka dari itu Runa meminta penjelasan dari Ryoto daripada menjadi masalah dengan terpaksa Ryoto pun membocorkan pembahasan dia dengan Nikoru kemarin untungnya Runa percaya dia bahagia karena dua orang penting di hidupnya sangat peduli berkat bantuan Nikoru hari spesial Runa akhirnya berjalan dengan lancar hal-hal yang disukai Runa berhasil Ryoto kabulkan Nikoru memberitahu semuanya kepada Ryoto hari pun berlalu dan entah kenapa rumor Runa dicap sebagai si gadis murahan kembali tersebar lebih parah dari sebelumnya Maria saja sebagai murid baru tahu tentang rumor itu dia menanyakan kepada Ryoto tentang rumor-rumor yang cukup mengerikan tentu saja Ryoto tidak tahan mendengar semua kabar yang jahat Ryoto tidak ingin Runa mendapat cap buruk itu terus dengan terpaksa Ryoto pun memberitahu Maria kalau Runa tidak sejahat itu Ryoto tahu semua sifat sebenarnya Runa karena Ryoto adalah pacarnya tentu saja pernyataan itu membuat seisi kelas terkejut si gadis populer berpacaan dengan laki-laki seperti Ryoto berarti rumor jahat selama ini bohong dong mendapat fakta itu Maria tiba-tiba pergi dari kelas dan Ryoto mengejarnya dari respon Maria Ryoto jadi tahu kalau yang menyebarkan rumor tentang Runa adalah Maria Ryoto langsung menanyakan kepada Maria kenapa melakukan hal sejahat itu Maria pun akhirnya memberitahu Ryoto kalau Runa adalah saudara kembarnya Maria Maria dan Runa terpisah karena orang tuanya bercerai dan hanya kehidupan Maria lah yang berubah Runa mendapat banyak perhatian dan itulah alasan Maria pindah ke sekolah ini Maria tidak akan membiarkan Runa menjadi gadis pertama yang ada di sekolah ini disini Ryoto memberi saran kepada Maria untuk menjadi dirinya sendiri saja jadilah bersinar sesuai versinya sendiri jangan mengejar Runa Ryoto percaya Maria mempunyai daya tarik tersendiri mendengar hal itu tentu saja Maria tersentuh walaupun dia masih gengsi menyadari fakta karena mau bagaimanapun juga Ryoto adalah seseorang yang pernah Maria tolak tapi mau bagaimanapun juga perhatian Ryoto memang memiliki daya tarik tersendiri Maria memikirkan Ryoto terus menerus sampai pada akhirnya Maria memutuskan untuk merebut Ryoto dari Runa hal itu akan sangat memuaskan bagi Maria jika benar dia bisa merebut sesuatu dari Runa maka dari itu sejak yakin dengan keputusannya Maria mencoba menyapa Ryoto lagi sampai meminta Ryoto mengajarinya belajar Maria terus mencari cara agar mereka tidak ada waktu berduaan tapi sayangnya waktunya selalu tidak pas karena bersamaan dengan waktu kebersamaan Ryoto dan Runa liburan musim parasiba Ryoto dan Runa memutuskan pergi ke pantai awalnya semuanya berjalan sangat menyenangkan tapi seiring berdana waktu hujan badai datang dan terpaksa mereka jadi harus menginap di daerah sana karena akses untuk pulang sangat sulit Ryoto dan Runa terpaksa harus satu kamar bersama karena banyak kamar yang sudah terisi momen ini menjadi momen yang sangat mendebarkan bagi Ryoto terlebih lagi Runa tiba-tiba menanyakan kepada Ryoto apakah Ryoto ingin melakukannya jika Ryoto sudah tidak sabar menanti Runa sudah siap kok Ryoto pada saat itu paham kalau Runa sendiri belum terlalu dalam untuk melakukannya dengan rasa cinta maka dari itu Ryoto meminta Runa untuk bersantai saja karena Ryoto ingin perasaan Runa sempurna berakhir itu Runa sangat tersentuh ternyata ada laki-laki sebaik dan sesabar Ryoto Runa pun meminta Ryoto memeluknya sekarang juga di keesokan harinya cuaca sudah kembali normal Ryoto dan Runa bisa pulang tapi aneh di tengah jalan Ryoto malah menerima telepon dari nomor Maria dan saat diangkat malah suara Runa yang terdengar disini Runa memberitahu Ryoto kalau sekarang dia sedang bersama Maria handphonenya habis baterai ada hal mendadak yang ingin Runa sampaikan tapi Runa ingin bertemu di gudang sekolah terdengar aneh sih mereka baru saja bertemu kan tapi daripada penasaran Ryoto pun menuruti permintaan Runa sesampainya di gudang sekolah memang terlihat sosok Runa tanpa basa-basi Runa mengajak Ryoto bercinta sekarang juga Runa ingin hubungan ini semakin serius mendapat pelukan secara mendadak Ryoto langsung menyadari kalau yang memeluk Ryoto bukan Runa melainkan Maria pelukan Runa tadi malam sangat berbeda dengan yang sekarang walaupun sudah terbongkar Maria masih memohon kepada Ryoto untuk mau menerima perasaannya Maria berjanji akan merahasiakan hubungan mereka Maria hanya ingin mendapatkan kasih sayang Ryoto Maria menyesal sudah menolak Ryoto dulu Ryoto tidak semudah itu diambil hatinya maka dari itu dia pun mengajak Maria mengobrol di tempat lain disini Ryoto menanyakan alasan Maria bisa bertindak sejauh ini Maria pun menjelaskan kalau kebaikan Ryotolah yang sudah menarik perhatian Maria bagaimana Ryoto memberi saran tentang keputusan yang Maria ambil baru pertama kali ada pria seperti ini Maria pun menangis dipundak Ryoto rumor kebersamaan mereka berdua kembali tersebar tapi kali ini Maria mengaku bukan perbuatannya Maria bahkan sudah kok mencoba menjelaskan ke semua orang kalau itu kesalahpahaman di tanggal obrolan Maria pun mengatakan kalau dia sangat berharap dulu tidak menolak Ryoto karena jika saja dulu Maria tidak menolak mungkin kehidupan mereka tidak akan sesulit ini dia tidak ingin berduaan berlama-lama dan akan memunculkan rumor baru maka dari itu dia segera pergi keluar tapi di luar sana sudah ada Runa yang terkejut mendengar kenyataan bahwa Maria adalah cinta pertamanya Ryoto Ryoto mencoba menjelaskan tapi karena perasaan Runa campur aduk maka dari itu Runa pergi begitu saja sejak kejadian itu liburan sekolah tidak diisi dengan kebersamaan Runa sulit ditemui dan dihubungi tidak ada satupun pesan Ryoto yang Runa baca hingga pada suatu hari Ryoto malah menerima pesan dari Ichi dan Nishi yang mengirimkan foto Runa dengan pria lain di pantai tanpa menunggu waktu lama Ryoto yang sedang les dia langsung keluar ruangan untuk pergi ke pantai dimanapun Runa berada singkat cerita Ryoto sampai dia langsung mendatangi salah satu toko yang Ichi dan Nishi maksud benar saja memang di sana ada Runa dan Lingkor termasuk pria yang Runa gandeng tanpa pikir panjang Ryoto menghampiri dan tentu saja Runa terkejut kenapa ada Ryoto disini mau Kurose menghampiri dan memperkenalkan diri sebagai paman Runa mau tahu Ryoto karena akhir-akhir ini Runa menceritakan Ryoto tentu saja Ryoto jadi malu karena ternyata Runa tidak selingkuh maupun memberikan ruang untuk Ryoto dan Runa berbincang disini Runa menjelaskan kalau dia sulit dihubungi karena infonya rusak selain itu memang sih Runa sedikit kesal kepada Ryoto karena tidak jujur kepadanya dan terbuka tentang masa lalu tapi terlepas dari itu semua Runa akan memaafkan Ryoto karena Ryoto sudah jauh-jauh datang kesini perjuangannya sangat penepotkan dan besar untuk mengganti liburan yang sudah terbuang Runa mengajak Ryoto kerja paruh waktu di Toko Mao mereka nanti bisa sering bersama bahkan nanti akan ada festival kembang api Ryoto pun menerimanya karena dia ingin membayar kesalahan yang sudah melukai Runa hari demi hari mereka habiskan bersama dari kerja paruh waktu sampai menutup malam festival kembang api dengan sangat romantis sebentar lagi festival budaya dan sekolah meminta perwakilan kelas untuk bergabung dalam kepanitiaan dari sekian banyak murid Maria lebih dulu menawarkan diri menjadi perwakilan melihat saudaranya bergabung Runa jadi ikut tertarik juga karena disini Runa sudah ingin memperbaiki hubungan dengan Maria selain Runa Ryoto juga ikut loh dan dengan kebetulannya mereka bertiga ditempatkan di divisi pembuatan pamflet seiring berjana waktu kebersamaan ini telah memunculkan perbedaan dimana Runa ingin pamflet yang penuh dengan warna terang sedangkan Maria sebaliknya menurut Maria warna kalam lebih bisa diterima semua jenis untuk meminam melisir perdebatan Ryoto pun meminta mereka berdua membuat desain yang diinginkan dan biar pihak sekolah memvoting hasilnya setelah mulai proses yang panjang dua wali guru memilih suara yang masing-masing ternyata berbeda maka dari itu ibu guru meminta Ryoto menentukan juga mana yang menarik disini Runa dan Maria meminta Ryoto untuk memberikan suara sejujurnya mereka akan menerima dengan lapang dada Ryoto pun akhirnya memilih desain dari Maria karena ini akan diterima semua kalangan dan terlihat lebih profesional walaupun Runa sudah mengatakan dia menerima pendapat Ryoto tapi entah kenapa hal itu tetap menyakitkan bagi Runa terlebih lagi selama mereka berdiskusi Runa memperhatikan ternyata Maria dan Ryoto banyak kesukaan yang sama Runa jadi merasa tidak pantas untuk Ryoto Runa pun meminta Ryoto memberinya waktu karena Runa ingin pikirannya tenang dulu di keesokan harinya ketika pulang sekolah Ryoto tidak sengaja bertemu dengan Maria sepanjang jalan Maria menanyakan kabar Runa apakah Runa baik-baik saja dari kejadian kemarin Maria sadar kalau rasa sayangnya kepada Runa lebih besar dibandingkan kepada Ryoto Maria ingin Runa bahagia Ryoto pun berterima kasih kepada Maria karena sudah mau membuka lembaran baru Ryoto berharap nanti hubungan Runa dan Maria bisa membaik tapi untuk saat ini Ryoto ingin mereka berdua tidak saling bertemu secara intens Ryoto tidak ingin ada kesalahpahaman lagi semua itu untuk kebaikan hubungan Runa dan Maria juga kan berengah itu Runa pun tersenyum dan pamit pergi duluan setelah Maria pergi di waktu yang bersamaan Runa menelpon tapi tidak lama dari itu terdengar suara jeritan Maria tentu saja Ryoto memanggil nama Maria Maria ternyata mengalami pelecehan di pinggir jalan untungnya Ryoto cepat sampai untuk menghindari kesalahpahaman lagi Ryoto menjelaskan kepada Runa apa yang terjadi dan tentu saja Runa paham penjelasan di telepon bagi Ryoto masih kurang terlebih lagi hubungan mereka kan sebelumnya agak renggang maka dari itu Ryoto mengajak Runa bertemu di taman disini Ryoto mencoba untuk menjelaskan lagi apa yang terjadi tapi Runa menghentikannya Runa malah langsung membahas ke inti pembahasan kalau sekarang Runa ingin putus semua ini diputuskan bukan karena kejadian semalam tapi Runa memikirkan kalau ternyata Runa belum bisa menjadi sosok yang baik untuk Ryoto banyak hal-hal yang berbeda entah hobi atau apapun itu Ryoto terdiam begitu pun Runa mereka sama-sama mengingat kembali kenangan yang sudah mereka lalui entah kenapa Ryoto malah tiba-tiba menangis dia bahkan berani meminta Runa untuk memikirkan ulang kehadiran Maria tidak bisa dihindari dan itu bukan salah Ryoto kan Ryoto sendiri bingung bagaimana untuk meyakinkan Runa kalau Maria hanya masa lalu memang itu berat diterima oleh Runa karena Maria kan saudara Runa dan hubungan mereka memang tidak baik tapi percayalah di hati Ryoto hanya ada Runa Maria hanya masa lalu di momen inilah mereka berdua pun akhirnya menangis karena dilubuk hati Runa yang terdalam pun Runa masih mencindai Ryoto mereka berdua berjanji untuk mau mulai dari awal dan mau untuk terbuka satu sama lain Ryoto ingin setiap masalah yang dihadapi menjadi lahan pendewasaan mereka ke depannya dan terus tumbuh bersama di keesokan harinya wali kelas mengumumkan kalau Maria menjuarai kompetisi perwakilan dari sekolah dan selesai pengumuman Runa menarik Maria keluar untuk menyampaikan perasaannya selama ini yang ingin hubungan mereka kembali membaik baik Runa dan Maria mereka pun saling mengungkapkan rasa sayang satu sama lain dan betapa senangnya bisa disatukan di sekolah ini lagi sebentar lagi Nata dan Runa menginginkan ada perayaan yang hangat di keluarganya ibu dan ayahnya kan sudah cerai tapi mereka masih single satu sama lain hubungan dengan Maria juga jadi baik kan maka dari itu Runa dan Maria ingin mengadakan perayaan Natal bersama keluarganya yang lengkap siapa tahu ayah dan ibunya mau bersama lagi Runa ingin Ryoto terlibat juga karena sekaligus untuk memperkenalkan Ryoto sebuah rencana brilian kan Maria pun mengajak ibunya sedangkan Runa mengajak ayahnya ibu dan ayah mereka tidak diberitahu kalau akan dipertemukan dalam satu ruangan awalnya semua berjalan dengan lancar ibu Maria mau untuk datang tinggal menunggu ayahnya saja dan setelah menunggu beberapa saat ayah Runa pun datang tapi ada sosok wanita di belakang sana terungkap kalau ayah Runa sudah mempunyai pasangan alasan ayah Runa membawa pasangan ke sini karena alasan Runa sebelumnya adalah mengajak ayahnya untuk mengenakan Ryoto jadi bagi ayahnya ini momen yang pas sama-sama memperkenalkan orang baru Runa yang mendengah itu tentu saja sangat terpukul saking terpukulnya Runa sampai pulang lebih awal dan sesampainya di rumah Ryoto baru sadar Runa mengalami deman karena Runa di rumah sendirian Ryoto pun menemani Runa semalaman dan untungnya berkat bantuan Ryoto Runa sembuh di pagi harinya untuk mengganti kejadian yang kemarin Runa langsung mengajak Ryoto tukar kado natal dan setelah saling bertukar kado disini Runa juga berterima kasih kepada Ryoto karena sudah menemaninya sejak kejadian kemarin Runa jadi sadar kalau sekarang yang memberi kebahagiaan bukan ehnya lagi melainkan Ryoto Runa harap Ryoto akan selalu di sisinya selamanya berdengah itu Ryoto tersentuh dia janji akan terus berusaha menjaga hubungan ini apapun yang terjadi dan selalu membuat Runa bahagia selesai wah perasaan Runa semakin dalam nih ke Ryoto berarti bentar lagi mereka siap untuk melakukannya wah bahaya nih ingat kalau kalian harus menikah dulu ya jangan sembarangan kayak Runa dan Ryoto bahaya banget makasih buat kalian yang udah hampir ke channel ini maafkan audionya masih berbeda nanti Mima bakal balik lagi kok ke kualitas audio yang biasanya sampai jumpa lagi di next video jamatani arigatou gozaimasu selamat menikmati